Intro Berjumpa kembali bersama RHLGTV disini kali ini kita membahas tentang Yayasan Damaris Berbagi Kasih Hari ini Senin tanggal 22 April tahun 2024, saya lewat Terminal Bekasi, persis depan Transformart Bekasi, Yayasan Damaris Berbagi Kasih dengan saudara kita yang berada di sekitar Terminal Bekasi, yang diketuai oleh 7 silaban Selamat siang Ibu, siang Pak, saya dengar disini ada acara makan-makan gratis ya kalau boleh saya tahu, saya dari E-Media Warta Nasional, kalau boleh saya tahu ini acara apa ya Bu ya? Ini acara memberi... Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Perkenalkan, saya di Aken dari Yayasan Damaris Pancasila Indonesia Nama saya, nama saya Veronika Parbu Kalau Bapak? Saya koordinator Damaris wilayah Bekasi, nama saya 7 silaban Ya, ini boleh Ibu jelaskan ini acara makan gratis Seperti apa ini Bu? Boleh dijelasin Bu? Cara makan gratis yang ditujukan untuk orang-orang yang kita bisa sebut menengah kebawah ya, yang seperti pemulung, seperti tukang ojek, pengamin, anak jalanan, guna wisma, guna netra, pada dasarnya untuk mereka Berarti untuk membantu Bu ya, yang kurang mampu ya? Iya Terus sejak kapan ini Ibu mulai makan gratis ini? Apa di Bekasi aja nih? Enggak, kita sampai ada di terkota juga ada Contohnya di Solo, Surabaya, banyak sekali Bekasi, Jakarta, Jakarta juga terbagi, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan Sejak tahun berapa Bu? Udah berjalan 5 tahun terakhir Oh udah 5 tahun 5 tahun terakhir Cuma metodenya berbeda-beda Metode awalnya kita baginya malam Itu keliling tuh, keliling Kalau sekarang itu metodenya ganti lagi Yaitu kita asistim dapur umum, makan di tempat Jadi kalau Kalau ini gak ada dapur umumnya ya disini ya? Berarti masaknya di rumah Kalau masaknya di mana ini? Dapur umum Dapur umum ya Jadi ini sekali sebulan apa? Sekali setahun apa? Kalau daya Sandamais, Pancasila dari mulai hari Semin sampai hari Sabtu Di sini? Tempat-tempatnya berbeda-beda Oh beda-beda ya tempatnya Sampai kalau di wilayah Bekasi Sementara ini kami hanya ada di hari Semin Tapi kami tidak selalu disini Nanti kami ada di alun-alun Bekasi Kami berpindah-pindah Pindah-pindah ya? Luar biasa nih Bu Berarti tujuannya buat apa ini Bu? Tujuannya untuk membantu sesama mereka yang kurang mampu ya Semoga Apa namanya masyarakat Dengar ini ya Bu ya Yang belum makan Bisa datang ke sini ya Terus kalau masaknya ini berapa Ada berapa banyak Bu ya? Untuk kapasitas berapa orang gitu? Kayak kami sekarang ini kami ada dua koordinator Jadi Kami berpindah-pindah Tiga Dua ratus Dari Bekasi Sati Dua ratus Dari total semua empat ratus Empat ratus Terus titiknya dimana aja Bu? Makan keratis ini? Titik-titiknya kalau wilayah Bekasi Ada di tempat ini Alun-alun Ada Juang Gedung-Juang Gedung-Juang ya? Ya itu berganti-ganti setiap minggu Gedung-Juang Kambun berarti ya? Berarti Berarti bukan tiap hari ya? Bukan tiap minggu Tidak Sekali Nanti kalau danatus makin bertambah Dibatikan kepercayaan Tidak mungkin akan setiap latus Terus dari Bapak ada yang mau disampaikan? Yang mau saya sampaikan Kami disini tidak ada usut politik Kita ngurni berbagi Berbagi bersama yang Yang sangat membutuhkan Walaupun cuma sekali makan Ayo berbagi aja Dari Ibu ada Kesan ini gak untuk Masyarakat Bekasi? Imbauan apa gimana? Banyak yuk kita sama-sama Memberikan semampu kita Untuk mereka yang membutuhkan makanan Umur tangan kita Berapa kurusannya bisa dikirimkan Karena setiap kali kami berbagi makanan Kami selalu pasang spanduk Di situ ada Nomor rekening Jadi bisa dikirim ke situ Jadi semakin banyak donaturnya yang ikut serta Semoga semakin banyak perut yang kenyang Sehingga kalau perut kenyang Pikiranmu menjadi tenang Terima kasih Ibu ya Semoga Tuhan membelas kebaikan Bapak Ibu ya Oke Terima kasih Ibu Tiga Kami terimakasih Mengucapkan terima kasih Kepada Yayasan Damaris Pancasila Indonesia Dan para donaturn Soalnya Yesus memberkati Yeay Terima kasih Terima kasih Ku untukmu Atas kepercayaan padaku Ku ucapkan terima kasih